hai oke 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 balik lagi barengan Saddam Ahmad wow luar biasa disini lihat Saddam Ahmad Wow balik lagi perjalanan kalir kalau kita mau berjalanan pasti karir mas Saddam ini sudah dari tahun 2010 ya dari 2010 sekarang sudah di 2018 gitu ya apa namanya coba ceritain dong pengalaman yang paling berkesan gitu loh di selama kakak apa Saddam dan itu apa Oh ya banyak banget Mas banyak aku sampai bingung mau yang paling diingat apa deh yang paling diingat pengalaman lucu ya masih iya iya jadi apa ya pas waktu sebelum manggung masuk panggung jatuh aku jatuh aku jatuh aku jatuh aku jatuh terus kan aku bawa gitar gitarnya bunyi iya gitu oh bit back bit back padahal kan itu aku main di puncak acara wih posmen di puncak acara penontonnya juga lagi rame-rame ya penontonnya ikut jatuh nggak masuknya di bawah cuy kalau iya kalau misalnya ini kan jadi kayak gijen gitu ya harus ikut ya Saddam jatuh jadi penontonnya jatuh jatuh kalau Mas Adam ini kan mahasiswa juga ya mahasiswa terus kamu berkarir berkarya itu caranya diimbanginnya gimana cara ngatur waktunya ngatur waktunya pasti susah gitu ya enggak juga sih masih enggak juga caranya gimana apa kuliahnya bolos terus ya kamu banget ya Nah jelas ya kadang juga gitu kadang-kadang eh kamu semua dimana Mas dosennya tahu tapi sekarang udah ya apa ya udah agak enggak nalar gitu loh maksudnya soalnya udah semester tua oh iya semesternya udah D.O enggak nalar di D.O saking kalau karir sama gulia itu aku jalaninya cuma ya ngalir aja gitu tapi kalau dari orang tua setuju ya setuju setuju banget tapi kalau bolos ketahuan setuju enggak setuju juga kayaknya enggak enggak nonton enggak nih coba siapa mau tanya lagi kalau Kak Saddam sendiri itu support dari siapa sih kalau bisa jadi apa eh solo perkarirnya Pak Pak sendiri Iya ada yang yang mendukung semangat-semangatnya gitu ya bener Saddam dari cheerleader loh ya kalau nggak dari bapaknya atau ya Oh iya tuh Adam Inul bapaknya jadi cheerleader ya gimana-gumana awalnya sih emang dari itu mimpi-mimpi sendiri soalnya aku dulu ngelihat siapa ya waktu SD aku kan papa aku suka nonton kayak band-band jaman dulu gitu aku nonton Eric Clapton Eric Clapton terus aku ke inspirasi ini orang nyanyi sambil gitar gitu enak banget terus waktu itu nonton siapa ya Roma Roma Irama juga Oh iya itu keren juga Mas jadi baik bisa jadi apa bagi-bagi itu loh Mas ilmu enggak bisa nyanyi pengalaman terus pas waktunya ngelit ngelit gitu dalam mimpi nih ada dangdutnya nanti jika banyak bergadang hati jadi ngonong dalam mimpi cengkokin terus mau tanya apa nih penanyi sama Saddam nih kalau ini juga yang mau tahu Mas Adam nih bisa kemana apa masih musim Facebook ya kalau pengen makin Mas Adam mungkin kan dari temen-temen pengen pensi atau misalnya pengen apa sunatan atau apa hajatan makin keren banget sih punya acara yang sunat nyambung lagi dalam mimpi di Instagram aku sadam Ahmad sadam Ahmad ada apa link juga ada link cp-nya juga ada disitu Oke langsung sama managernya ya oke manajernya sama Mas Kidang Mas Kidang kalau Mas Adam sendiri nih ikut dalam satu komunitas apa gimana ya aku juga gabung di salah satu komunitas di Semarang komunitas apa maksudnya komunitas Semarang Bruce Community SBC woi itu komunitas kebanggaan berarti ini lebihnya jalannya ke profesional ya kalau Mas Adam ini ya gitu ya tapi tetep proses pembuatan lagu dan apa namanya penggerapan apa namanya musiknya itu secara indi atau ada label yang membantu atau gimana cara ini semua aku musik aku aku yang isi vokal aku isi gitar kadang juga aku isi bass kadang piano juga biasa bayangan itu dibayar berapa pulsa seribu ini biasa Mas Audi nggak ikutan perform tadi oke 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 itu juga ya Iya kencang aslinya kendang iya 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 which is a wipa perform terdekatnya apa nih perform terdekat ada di tanggal 23 23 25 27 23 232 nih Desember apa bulan ini mas bulan ini Maret dimana di Java Mall di Java Mall acara apa itu acara pameran kayaknya Oh pameran pameran sendal bukan pameran bikinnya bottom ya iya ada Susuke nggak disana mas Oke nggak tahu itu ternyata Ternyata Baden kemarin ya Nah kita juga apa namanya besok kayaknya 21 minggu lagi itu kita bakal ada itu juga kita bakal kedatangan kan suatu band dari Bandung juga luar biasa hahaha edek dari sana beda ya beda-beda beda-beda dari kudus ya Nah ini beda-beda kalau dari Bandung itu karena kita punya serempet gudal itu ya oke sekali lagi kalau temen-temen pengen tanya langsung seputar Mas Adam ya bisa langsung di 024 746 5353 dan yang mau kepoin bisa ke Instagramnya langsung ke Mas Adam Ahmad kalau channel YouTube-nya dimana nih di Saddam Ahmad musik Oh sadapa ada di bionya ada 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 Oke ini kalau musik ya tetap ya kalau ayah kan ya beda mantan itu menurut mantan menurut Mas Adam is apa nih itu berpengaruh enggak lagu yang dalam mimpi sama mantan pengaruh enggak ada nggak pengaruhnya pasti ada biasanya itu dari mantan Oh mantan juga ya pasti kenapa nih diselungkin atau nyeling putusnya putusnya aku lupa lupa kalau diingat-ingat sakit masih diputusin Mas ya Iya Mas soalnya kalau kita cowok-cowok nggak ganteng ya sadar diri kalau kita kan butuh waktu pastinya waduh apalagi dapat yang cantik mulus putih ngel-ngel dibayangnya juga untuk perbaikan ya kenapa senyum-senyum oke 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 apa namanya nanti perform-perdekatkan di tanggal 23 23 27 27 di mana nih 27 di Ciputra Mall kita juga dulu pernah main disana waktu itu ya tapi salah panggung langsung kobong makanya cuman kita selamat di jeng-jeng doang iya Alhamdulillah ya kita pernah ikut just in the mall juga gitu loh soalnya kan ya kita pemain musik juga masa kita nggak sombong sebenarnya sih ayah juga pemain musik Oh iya iya tadi jarang eblen kamu itu ya apa di lampu merah juga iya pakai itu bendera seleng dari nari-nari gitu bisa jadi selebgram cara-cara jawa kalau Ngomong benser kalau di konserukan banyak bendera seleng kalau menurut saya karena tupang jahitnya udah pada um complained ban bayaran cuy iyi berarti udah gak produksi lagi ini lebih kalau ini perkembangan musik Semarang menurut Mas Adam gimana Hai kayaknya tahun ini lebih keren lagi mas soalnya banyak-banyak musisi-musisi yang ngeluarin single Iya memang gitu namanya kita ngeband kita konsisten di musik memang harus punya karya ya betul kalau nggak punya karya mending jadi penyanyi kafe tuh Mas ya iya 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 jadi karya yang selama ini udah diciptakan Mas Adamnya ada berapa kira-kira kalau lagu aku hampir setiap malam nulis lagu-nulis lagu sendiri itu biasa ceritanya beda-beda atau tergantung suasana atau gimana tergantung aku moodnya gimana terus aku pengennya musiknya kayak gimana record juga sendiri record kalau record tempat sewa Oh iya tetap ini banget itu ngasih apa featuring itu duet Oh ini fiturin-fiturin pakai bahasa Jawa kita orang Jawa cuy iya kalau jawabnya fiturin apa sih bahasa jawabnya fiturin apa apa ya pocoan mau rencananya mau duit ada itu fiturin atau apa mungkin sama siapa gitu belum rumah irama tapi kalau impian pengen duet sama terima kasih Mas Jodh sama Yati Pesek mungkin Yati Pesek sama Ari Lasso semoga bisa telaksana ya amin 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 pokoknya terus sukses masih pastinya ya ya habis ini apa siap-siap maskin kita ada di sesi terakhir nanti masada bakal bawain lagu dalam mimpi udah banyak banget yang minta alis itu coba dibocorin revnya masih lagu dalam mimpi gimana sedikit aja Oke woi mungkin nanti ya pasti semuanya bakal penasaran iya jadi kita iklan-iklanan dulu Oke kembali lagi nanti di acara musik ceng